Terbiah Sunnah Channel Lillah Nyunnah Merenah Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min sururi ampusina wa min sayi'ati amalina Mayyahdihillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadialah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Iqraran bihi wa tawahidan Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazidan Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tukatihi Yuslih lakum a'malakum wa yagfir lakum dunubakum Wa mayyuti illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azimah Alhamdulillah Segala puji dan syukur kita penjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah melancarkan kita semua dalam urusan-urusan Kita semua terutama urusan dalam hal mencari ilmu di pagi hari ini Ini adalah merupakan murni kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Memberi hidayah kepada kita semua Kemudian memudahkan kita untuk berjalan menuju majlis ilmu ini Bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Menjaga lisan merupakan perkara yang sangat sulit Dan banyak perkara-perkara yang diakibatkan oleh lisan Yang menjadikan urusan-urusan menjadi kacau Akibat tidak menjaga lisan Di antara kesalahan atau kekurangan di dalam menjaga lisan Yaitu tidak keuatnya lisan ini untuk menjaga rahasia Itu ingin mengungkap rahasia Ingin mengumbah rahasia yang seharusnya itu adalah Perkara yang harus dijaga oleh kita semua Dan Allah subhanahu wa ta'ala Telah memperingatkan dan mencela Kepada istri-istri nabi sallallahu alaihi wasallam Tadkala salah satu atau salah dua orang di antara mereka melakukan hal itu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Ayat Al-Quran dari awal Berkaitan dengan masalah itu Terdapat di dalam surat At-Tahrim Awal aliatnya mengatakan Wahai nabi Kenapa engkau mengharamkan perkara yang Allah telah halalkan kepadamu Demi mengharap rida dari istri-istrimu Kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan Demi untuk mendapatkan rida dari istri-istrimu Sungguh Allah telah memardukan bagi kalian Untuk membebaskan Dari sumpah-sumpah kalian Iaitu berupa kifarat Wallahu maulakum dan Allah Penolong kalian Dan dia maha mengetahui lagi maha bijaksana Itu ayat keduanya Di ayat ketiganya Adalah berkaitan dengan Permasalahan rahasia Ingatlah Selama nabaat bihi Tadkala Salah satu istrinya Yaitu Hafsah Nabi SAW Menceritakan Setuar rahasia Kepada Hafsah Selama nabaat Tadkala Hafsah itu Menceritakan Kepada A'isah Tentang peristiwa itu Wa adharahu Allahu alaihi Dan Allah Kabarkan Tentang hal itu Kepada Nabi SAW Arafa ba'alahu Wa a'arada Amba'adin Nabi Mengungkapkan sebagian Dan Menyembunyikan sebagiannya Falamma naba'a habihi Maka tatkala Nabi SAW Memberitakan itu Kepada Hafsah Tentang peristiwa itu Qalat kata Hafsah Man anba'aka hadha Siapa yang telah Memberitahukan Kepadamu Tentang hal ini Qala naba'ani Al-alimul khabir Sungguh telah Memberitahukan Kepadaku Zat Yang maha alim Yang maha mengetahui Al-khabir Yang maha teliti Para ulama telah Berbeda pendapat Tentang Rahasia Yang diucapkan oleh Nabi SAW Itu Terdiri dari dua pendapat Para ulama Yang pertama adalah Pengharaman Nabi SAW Nabi SAW Ke Madu Madu Murni Makan madu asli Madu murni Madu Memang murni Madu Tentang Apa Tentang Pengharaman Nabi SAW Kepada Kepada Madu Nabi SAW Datang Datang ke Zainab Datang ke Zainab Dan giliran Zainab Tatkala giliran Ke Zainab Hafsah Dan Aisyah Bersepakat Kalau Tiba Nanti giliran Di antara kita Dan pulang dari Zainab Maka Kita Katakan Aduh Bau apa Oh Seperti Bau Maghofir Maghofir Itu adalah Suatu tumbuhan Yang berbau Maka Di Zainab Nabi SAW Dijamu Madu Dijamu Madu Tiba giliran Di salah satu Dari keduanya Yaitu Hafsah Aisyah Kemudian Sama Karena Kesepakatan Dia mengatakan Aduh Bau apa Nih Ya Padahal Nabi SAW Telah Apa Telah Dijamu Madu Maka Karena Jengkelnya Nabi SAW Dengan Omongan Dari Istrinya Yang lain Maka Nabi SAW Kalau gitu Saya tidak akan Meminum Madu lagi Karena apa Karena Dibilang Bau Oleh Istrinya Yang lain Maka Turunlah Ayat ini Ya Turunlah Ayat ini Kenapa Engkau Mengharamkan Sesuatu Yang dihalalkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sesuatu Yang diharamkan Diharamkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Itu pun Diungkapkan Secara Rahasia Yang kedua Kenapa Allah Menegur Kepada Nabi SAW Mengharamkan Sesuatu Adalah Terkala Beliau Mengharamkan Mariah Kibdiah Kenapa Nabi SAW Mengharamkan Mariah Kibdiah Salah satu Istrinya Artinya Tidak akan Digawuli Lagi Karena Nabi SAW Menggauli Mariah Kibdiah Di rumah Hafsoh Pada giliran Hafsoh Dan Dipergoki Oleh Hafsoh Hafsoh Lagi keluar Lagi ada Keperluan Kemudian Mariah Datang Kemudian Bergaul Dengan Mariah Hafsoh Kembali Mendapatkan Mariah Sedang di Rumah Hafsoh Maka Hafsoh Tidak mau Masuk Kedalam Kenapa Karena rasa Semburu Ada Istri yang Lain Apalagi Ini Di Gilirannya Dia Kata Hafsoh Ya Nabi Allah Wahai Nabi Allah Lakad Jikta Ilay Syai'an Majikta Ila Ahadin Min Azwajika Wahai Nabi Allah Sungguh Engkau Telah Memperlakukan Aku Sesuatu Yang Tidak Pernah Engkau Perlakukan Kepada Istri-istri Yang Lainnya Fi Yaumi Di Hariku Di Gilarianku Wa'ala Virosi Dan juga Di tempat Tidurku Maka Melihat Karena Hafsoh Terlihat Cemburu Dan Cemberut Juga Dan Kemarahan Maka Nabi Sallallahu Wali Wasallam Ingin Mencairkan Suasana Tersebut Dan Ingin Cek Ba'an Sunnah Mengupahan Ingin Mengupahan Ingin Menghibur Maka Kata Nabi Sallallahu Wali Wasallam Senang Engkau Aku Nanti Mengharamkannya Dan aku Tidak Akan Dekat Dekat Lagi Dengan Mariah Kiptia Mendengar Hal itu Hafsoh Mengatakan Bala Ya Saya Senang Jadi Tidak Ada Giliran Lagi Kepada Mariah Kiptia Faharam Maka Nabi Sallallahu Wali Wasallam Mengharamkannya Namun Nabi Sallallahu Wali Wasallam Setelah Itu Mengatakan La Tadhkuri Thalika Li Ahadin Tapi Omatnya Tung Bebeja Kanul Lain La Tadhkuri Thalika Li Ahadin Tapi Engkau Jangan Katakan Lainnya Ini Adalah Rahasia Nabi Sallallahu Wali Wasallam Kepada Kepada Hafsoh Hafsoh Berbicara Masalah Ini Kepada Aisyah Karena Hafsoh Dengan Aisyah Sebagaimana Dua orang Tuanya Yang Bersahabat Antara Abu Bakar Dengan Umar Dengan Abu Bakar Anaknya Pun Bersahabat Walaupun Sama-sama Madu Sama-sama Bersahabat Dekat Bilanglah Masalah Ini Maka Muncullah Turunlah Di Ayat Ini Tadkala Nabi Sallallahu Wali Wasallam Memberikan Rahasia Menceritakan Suatu Rahasia Peristiwa Kepada Hafsoh Lalu Hafsoh Menceritakan Lagi Ke Aisyah Lalu Allah Subhanahu Atala Memberitahukan Bahwa Ini Telah Disampaikan Kepada Aisyah Kemudian Nabi Sallallahu Wala Wala Menegur Kepada Aisyah Kenapa Kamu Melakukan Hal Itu Aisyah Malah Bertanya Hafsoh Malah Bertanya Siapa Yang Menceritakan Hal Itu Curiganya Ini Adalah Aisyah Juga Maka Kata Rasul Allah Yang Maha Alim Yang Maha Khobir Yang Telah Memberitakan Kepadaku Ini Adalah Rahasia Rahasia Nabi Sallallahu Wala Sallam Yang Harus Mah Dijaga Oleh Istri Istrinya Ini Malah Disebarkan Malah Disampaikan Kepada Yang Lain Malah Disampaikan Kepada Yang Lain Maka Apabila Seseorang Berbicara Sesuatu Yang Khusus Kepada Kita Berbicara Sesuatu Yang Khusus Kepada Kita Ada Kita Pembicara Yang Umum Di Grup Ada Orang Orang Lain Ngobrol Sama Sama Artinya Suatu Omongan Tersebut Layak Untuk Didengar Oleh Semua Tapi Ada Pembicaraan Yang Khusus Kepada Orang Yang Dianya Juga Kadang Diam Diam Sambil Liri Kanan Liri Kiri Maka Itu Adalah Pembicaraan Amanah Harus Kita Menjaganya Dikatakan Dari Jabir Bin Abdullah Kata Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Apabila Seseorang Berbicara Suatu Pembicaraan Summal Tafata Kemudian Dia Iltifat Kesana Kemari Atau Dia sudah Berbicara Kemudian Sudah Berpaling Atau Ketika Berbicaraannya Dia Berpaling Kekanan Dan Kekiri Fahiyah Amanah Maka Itu Adalah Amanah Amanah Harus Kita Dijaganya Dalam Riwat At-Tirmidhi Harus Kita Menjaganya Tidak Menyebarkannya Kepada Yang Lainnya Karena Itu Adalah Pembicaraan Yang Khusus Walaupun Dia Tidak Mengatakan Bahwasanya Jangan Bilang Bilang Kepada Yang Lain Ini Adalah Pembicaraan Dengan Antum Karena Pembicaraan Itu Adalah Pembicaraan Yang Khusus Walaupun Tidak Dipasankan Seperti Itu Maka Itu Adalah Amanah Kata Al-Mubarak Furi Tentang Hadis Ini Kata Beliau Tahsunul Majalis Majalis Itu Akan Bagus Menjadi Bagus Awhusnul Majalis Sebagus Majalis Sebagus Bagus Majalis Wasarufu Hadan Semulia Mulianya Majalis Bi Amanati Hadiri Ha Itu Dengan Amanat Orang-orang Yang Hadir Kepadanya Alamaya Kaufiha Min Kauhlin Awfi'lin Terhadap Perkara-perkara Yang terjadi Baik Berupa Ucapan Maupun Perbuatan Maupun Perbuatan Di Dalam Majalis Suatu Ada Orang Yang Berbicara Panjang Satu Jam Satu Jam Setengah Sampai Dua Jam Tentu Ada Pembicaraan Yang Ada Tergelincir Betul Enggak Ada Kesalahan Atau Suatu Tingkah Orang Yang Berbicara Atau Yang Lainnya Ada Tergelincir Kadang Sebut Merak Kadang Sebut Orang Tergelincir Nah Itu Tidak 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 Layak Keluar Dari Majlis Tersebut Hal Hal Yang Tidak Layak Untuk Diketahui Oleh Orang Lain Bukankah Gara-gara Ini Sebelum Sebelum Terjadi Suatu Kasus Seorang Ustad Ditanyakan Tentang Ustad Yang Lain Bagaimana Ustad Ini Dia Mengatakan Ya Dia Mengatakan Begini 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 Padahal Itu adalah Pembicaraan Khusus Pembicaraannya Beliau Tidak Berupa Watch Of Ya Khawatir Di Screenshot Di Rekam Eh Rekamannya Juga Malah Tersebar Ya Ini Tidak Amanah Ya Ini Tidak Tidak Amanah Atau Bertanya Lewat Tulisan Kemudian Di Screenshot Ini Pembicaraan Dari Sini Kemudian Disebar Di Medsos Dimana Kemudian Tersebar Padahal Itu adalah Jawaban Khusus Itu adalah Amanah Bukankah Dari Permasalahan Ini Menjadi Kacau Balau Segala Urusan 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 Yang lainnya Hubungan Antarsesama Dan lain Sebagainya Bisa Bisa Kacau Maka Seolah-olah Makananya Kata Al-Mubarak Puri Liakun Sahibal Majlis Aminan Lima Yasmauhu Waya Rahu Hendaklah Yang hadir Di majlis Itu Aminan Mereka itu Amanah Kepada Apa Yang Dia Dengar Dan Dia Lihat Amanah Sesuatu Yang tidak Pantas Untuk Disampaikan Dari Pendengaran Tersebut Tidak Usah Sesuatu Yang Tidak Pantas Untuk Disampaikan Dari Apa Yang Dilihat Itu Tidak Tidak Usah Disampaikan Amanah Dan Dan Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa Awhu Bi Ahd Allah Ida Ahad Tum Maka Penuhilah Janji Allah Apabila Kalian Sudah Berjanji Dalam surat An-Nahl Ayat Sembilan Busat Amanah Baik Seseorang Itu Mengamanahkan Tidak Boleh Disebarkan Ataupun Ya Apalagi Kalau Dikasih Pesan Bahwasannya Tidak Boleh Disebarkan Dan Amanah Ini Orang Yang Menjaga Amanah Ini Adalah Merupakan Sifat Dari Orang Orang Mumin Di Surat Al-Mumin Dikatakan Walladhinahum Di Antara Kriteria Orang Beriman Adalah Walladhinahum Li Amanatihim Wa Ahdihim Ra'un Dan Orang Orang Yang Mereka Itu Kepada Amanah Amanah Mereka Dan Janji Janji Mereka Ra'un Mereka Itu Memeliharanya Memelihara Janji Memelihar Amanah Menepatinya Dan Orang Yang Tidak Amanah Orang Yang Tidak Amanah Bukankah Itu Adalah Bagian Dari Sifat Orang Munafik Sebagaimana Dikatakan Oleh Nabi Sallallahu Walaik Wasallam Yang Direwetkan Oleh Al-Imam Al-Bukhari Dan Muslim Ayatul Munafiki Salasun Tanda Tanda Orang Munafik Itu Ada Tiga Apabila Dia Berbicara Dia Dustah Dan Apabila Dia Berjanji Dia Mengingkari Dan Apabila Dia Diberi Amanah Dia Hianat Dia Hianat Begitulah Peringatan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Begitulah Peringatan Dari Nabi Sallallahu Walaik Wasallam Untuk Menjaga Amanah Menjaga Rahasia Menjaga Rahasia Dan Bagaimana Peringatan Allah Subhanahu Wata'ala Kepada Istri Istri Nabi Sallallahu Walaik Wasallam Yang Melakukan Hal Itu Diperingatkan Langsung Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Berkaitan Dengan Apa Berkaitan Dengan Ketidak Amanahan Dalam Menjaga Rahasia Menjaga Rahasia Para Sarabu Salih Dahulu Dari Karangan Para Sahabat Telah Mencontohkan Kepada Kita Bagaimana Mereka Menjaga Amanah Menjaga Amanah Menjaga Rahasia Datang Dari Seorang Wanita Yang Merupakan Calon Sayyidah Di Surga Nanti Calon Penghulu Calon Tuan Putri Fatimah Tadkala Itu Diceritakan Oleh Aisyah Radiyallahu Anha Asharun Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ila Fatimata Bishayyin Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Membicarakan Sesuatu Kepada Nabi Kepada Fatimah Secara Rahasia Ngahrewas Reserah Rahasia Aisyah Juga Tidak Dikasih Tau Fabakat Bukaan Shadi Dan Lantas Fatimah Menangis Dengan Sangat Keras Wasaruh Hathaniah Kemudian Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Pun Membisiki Kepada Fatimah Yang kedua Kalinya Fabahikat Lantas Fatimah Tertawa Sebelumnya Menangis Yang keduanya Tertawa Melihat Ali itu Aisyah Pengen Tahu Apa yang Dikatakan Secara Rahasia Itu Kepada Fatimah Falam Maqoma Rasulullah Kata Aisyah Tatkala Rasulullah Berdiri Pangkit Saal Tuhan Aku bertanya Kepada Fatimah Faqalat Lalu Jawab Fatimah Maqunta Maquntu Li Ufshi Sirran Nabi Sirran Rasul Allah Sallallahu Alayhi Wasallam Aku tidak akan Menyebarkan Rahasia Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Falamma Tufi Rasulullah Sallallahu Wasallam Tatkala Rasulullah Sallallahu Wasallam Wafat Kalat Aisyah Aisyah Masih Penasaran Azam Tu Alaiki Lama Hadastani Lama Hadastini Maqala Laki Rasulullah Aku Telah Berazam Kepadamu Tatkala Engkau Tidak Menceritakan Kepadaku Apa yang Diceritakan Dikatakan Rasulullah Kepadamu Dia berazam Ya Pengen Tau Apa yang Dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Walaik Wasallam Waktu itu Sudah Meninggal Maka Jawab Fatimah Ammal An Adapun Sekarang Saya akan Memberitahu Kata Fatimah Adapun Ketika Rasul Membisiki Kepadaku Pada kali Yang pertama Fa'akhbaroni Anna Jibril Kana Yu'ariduhul Qur'ana Fikulli Sanatin Marrah Beliau Mengabarkan Kepadaku Bahwasannya Jibril Memerajah Quran Di setiap Tahun Itu Satu Kali Saja Ya Memerajah Quran Kepada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Wa'annahu A'radhuhul Ana Marrataini Dan Sedangkan Tahun Ini Jibril Melakukannya Dua Kali Apa Tandanya Wa'inni La'arau Wa'inni La'arau Ajalik Illa Kodiktaroba Dan Aku Tidaklah Melihat Bahwa Ajalku Kecuali Sungguh Telah Dekat Artinya Apa Risalah Ini Sudah Sampai Atau Tidak Kepada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Kalau Sudah Sampai Dan Sudah Disampaikan Oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Dimuroja'ah Maka Apalagi Tugas Rasul Kecuali Apa Kecuali Telah Tersampaikan Kalau Sudah Tersampaikan Tugasnya Ya Kembali Kepada Allah Subhanahu Wa'ata'ala Fabakai Itu Maka Karena Berarti Ini Adalah Tanda Ayahnya Yang Dicintai Ini Adalah Akan Meninggal Fabakai Tentu Tentu Saja Aku Menangis Kemudian Beliau Membisikanku Kepadaku Yang Kedua Kali Apa Kata Rasul Ya Fatimah Wahai Fatimah Amma Pardaini Antakuni Sayyidatani Saya Ahli Jannah Tidak Kau Senang Kalau Nanti Kamu Akan Menjadi Penghulu Tuan Putrinya Dari Kalangan Wanita Wanita Di Ahli Surga Jadi Dikabarkan Kabar Gembira Maka Fabahik Maka Aku pun Tertawa Tertawa Dikanakan Apa Dikanakan Kabar Gembira Tentang Surga Kalau Menjadi Tuan Putri Berarti Orang Yang Terhormat Di Kalangan Para Wanita Ahli Surga Para Ahli Surga Wanita Terhormat Ini adalah Kabar Gembira Sehingga Menjadi Tertawa Dan Dua Rahas Dia Ini Tidak Pernah Diungkapkan Oleh Fatimah Selamanya Selama Hidup Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Tetap Dipegang Tetap Dijaga Kecuali Setelah Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Meninggal Dan Itu Adalah Sebagai Apa Sebagai Ilmu Bagi Yang Lain Sebagai Ilmu Bagi Yang Lain Ada pun Sebelumnya Dijaga Padahal Yang bertanya Kepada Fatimah Siapa Istri Nabi Berarti Ibunya Juga Kedudukan Aisyah Adalah Ibu Bagi Fatimah Karena Istri Sama-sama Seperti Khadijah Fatimah Adalah putri Dari Khadijah Artinya Sama-sama Ibu Kedudukannya Tetapi Tidak Tidak Dikabarkan Itu Adalah Contoh Yang Pertama Bagaimana Seorang Wanita Yang Bernama Fatimah Putri Nabi Sallallahu Walaik Sallallahu Memberi Contoh Kepada Kita Semua Terutama Para Wanita Untuk Apa Untuk Pandai Menjaga Rahasia Contoh Yang Kedua Setelah Contoh Wanita Sekarang Contoh Seorang Bapak Seorang Laki-laki Laki-laki Dewasa Yaitu Abu Bakar Orang Kedua Setelah Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dalam Sisi Kemuliaannya Dalam Riwayat Bukhari Ya Imam Bukhari Dari Dari Abdullah Bin Umar Bahwasannya Umar Tatkala Habsoh Menjanda Menjanda Meninggal Suaminya Hafso Anak Umar Menjanda Suaminya Sebelum Nikah Dengan Nabi Lakaitu Usman Nab Bina Affan Aku Menemui Usman Bin Affan Usman Bin Affan Siapa Temannya Orang Yang Salih Sahabat Yang Dekat Dengan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Orang Ketiga Orang Kedua Setelah Abu Bakar Kemudian Aku Menawarkan Hafsoh Kepadanya Aku Menawarkan Hafsoh Kepadanya Ini Menunjukkan Bahwasannya Perhatian Seorang Ayah Untuk Mencarikan Jodoh Putrinya Kepada Orang Yang Soleh Kepada Orang Yang Soleh Tidak Diragukan Kesalihan Usman Bin Affan Ya Tidak Diragukan Bahkan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Merasa Malu Kalau Kedatangan Apa Usman Bin Affan Rasulullah Pernah Terbuka Pahanya Di hadapan Sahabat Sahabat Yang Lain Ketika Datang Usman Beliau Tutupkan Pahanya Betis Pahanya Kenapa Malu Kepada Usman Punya Kedudukan Tersendiri Dalam hal Itu Ditawarkan Kepada Kepada Siapa Kepada Usman Kepada Temannya Yang Soleh Jadi Yang utama Adalah Kesolehan Bukan Apa Bukan Bujang Atau Dudanya Bukan Lajang Tapi Apa Tetapi Solih Kata Umar Insita Ankah Tuka Hafsata Binta Umar Jika Engkau Mau Aku Akan Menikahkan Engkau Kepada Hafsah Binti Umar Jawab Usman Saandur Fi Amri Aku Akan Lihat Dulu Urusanku Nanti Nanti Lihat Dulu Urusannya Nanti Apakah Pas Atau Tidak Untuk Menikah Seperti Berlalulah Beberapa Malam Beberapa Hari Kemudian Datanglah Usman Kepadaku Kata Umar Dan Mengatakan Sekarang Sudah Jelaslah Sepertinya Saya Tidak Akan Bisa Menikah Pada Hari-hari Ini Mungkin Ada Urusan Banyak Dan Sebagainya Ditolak Tawaran Dari Dari Umar Ditolak Oleh Usman Baturma Parbut Hayang Ini Menolak Ditawarkan Bapak Ditolak Kemudian Kata Umar Aku pun Menawar Aku pun Menemui Abu Bakar As-Siddiq Aku pun Menemui Abu Bakar As-Siddiq Kemudian Aku katakan Insita Ankah Tuka Habsata Binta Umar Jika Engkau Mau Aku Akan Nikahkan Engkau Dengan Habsah Binti Umar Anakku Fasomata Abu Bakrin Abu Bakar Lantas Terdiam Diam Tengah Jawab Sakamai Kamai Afcan Diam Saja Falam Yerji Ilay Yashay'an Dan Dia Tidak Menjawab Kepadaku Sedikitpun Fakuntu Alayhi Awjadamini Ala Usman Dan Aku Lebih Tersinggung Dari Apa Yang Dilakukan Oleh Usman Ari Usman Nolak Ya Walaupun Bahasa-bahasa Nolak Itu juga Tersinggung Ya Ini Nawarkan Anak Eh Ditolakan Tersinggung Ya Gak Enak Ini Lebih-lebih Lagi Apa Yang Dilakukan Oleh Abu Bakar Abu Bakar Apa Tengah Jawab Jawab Achan Diam Seribu Bahasa Berlalulah Beberapa Malam Kemudian Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Menghitbahnya Dan Aku Menikahkannya Kepada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Kata Umar Setelah Dinikahkan Kepada Umar Falaqini Abu Bakar Abu Bakarin Setelah Aku nikahkan Kepada Kepada Apa Kepada Rasul Datanglah Abu Bakar Kepadaku Kata Umar Fala Maka 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 Menawarkan Kepada Hafsuh Dan Aku Tidak Menjawab Sedikitpun Kepada Engkau Abu Bakar Begitu Maka Kata Umar Naam Ia 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 Tidak 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 Tersinggung Kala Kata Abu Bakar Sesungguhnya Tidak 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 Menahanku Menghalangiku Untuk Tidak Untuk Menolak Untuk Tidak Menjawab Apa-apa Yang ditawarkan Kepadaku Apa-apa Yang kau Tawarkan Kepadaku Kecuali Bahwasannya Aku Telah tahu Bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Telah Menyebut Nama Habsah Ketika Habsah Menjanda Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Menyebutnya Jadi Ibu-ibu Kalau Ada suami Yang Punya suami Yang Menyebut Nama Seseorang Wanita Hati-hati Kalau Menyebut Itu Ada sesuatu Telah Menyebutnya Falam Akun Li Ufsi Sir Rasul Allah Sallallahu Alayhi wasallam Aku tidak akan Menyebarkan Rahasia Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Ada Minat Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Terhadap Habsah Dan itu Tidak mau Aku sebutkan Ketika Ditanyakan Ketika ditanyakan Ditawarkan Abu Bakar Tidak Mengatakan Aduh Gak enak Kayaknya Rasul Naksir deh Enggak Enggak Seperti itu Enggak Diam aja Diam Karena Tahu Apa Tahu Rasul Ada minat Juga Diam Diam Karena Keminatan Terhadap Perempuan Itu adalah Suatu yang Tidak layak Untuk Disebar-sebarkan Kalau Disebarkan itu Kalau sudah Menikah Baru disebarkan Diam saja Bukannya Bukannya orang Madi Omong-omong Terus Jadi Mante Jadi Kubatur Kan Sakit Jadi Jangan Banyak Berkata Masalah Jangan Banyak Berbicara Diam-diam Saja Diam-diam Saja Kalau Rasulullah Meninggalkannya Artinya Tidak Apa Tidak 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 Menaksirnya Maka Aku pun Akan Menerima Tawaran Tawarannya Ini Abu Bakar Sikap Abu Bakar Bagaimana Menjaga Rahasia Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Begitu kuatnya Sampai-sampai Apa Sampai-sampai Dia melakukan Dia melakukan sesuatu Yang membuat Sahabatnya Tersinggung Apa Demi untuk Menjaga Rahasia Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Itu adalah Contoh Bagi kita Semua Ya Bapak-bapak Ya Tong ember Katanya Biberte Ya Harus Apa Harus Harus Bisa Menjaga Rahasia Contoh Dari Abu Bakar Kepada Kita Contoh Yang Lain Seorang Anak Kecil Bagaimana Menjaga Rahasia Dalam Suha Muslim Dari Sabit Dari Anas Radiyallahu Anu Qala Ata Alaya Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Wa Ana Al-Abu Ma'al Gilman Rasulullah Datang Kepadaku Kata Anas Bin Malik Dan Aku Sedang Bermain-main Dengan Anak-anak Yang Lain Anas Bin Malik Dititipan Kepada Rasul Ketika Rasul Datang Ke Madinah Oleh Ibunya Anas Kan Seperti Itu Tatkala Yang Lain Dari Ibu-ibu Yang Lain Dari Jamah Ansar Yang Lain Siap-siap Atau Menyiapkan Hadiah Yang Berharga Buat Nabi Seluruhnya Pengen Memberi Hadiah Kepada Nabi Dia Gak Punya Yang Dihadiahkan Kecuali Apa Kecuali Anas Saya Hadiahkan Orang Lain Memberikan Hadiah Yang Bagus Bagus Kepada Engkau Yang Berharga Aku Tidak Punya Aku Hadiahkan Anak Ini Untuk Bisa Melayani Muwahir Rasulullah Umurnya 8 Tahun Berarti Kelas 2 SD Sekolah Zaman Sekarang Melayanilah Dan Kata Kata Anas Selama Aku Bersama Dengan Rasulullah Rasulullah Itu Tidak Pernah Memukulku Rasulullah Itu Tidak Pernah Memarahiku Rasulullah Tidak Pernah Menyalahkanku Dan Sebagainya Padahal Namanya Dibantu Oleh Anak Kecil Pasti Ayah Salah Disuruh Ini Misalkan Salah Suruh Beli Itu Salah Barangnya Dan Sebagainya Tapi Rasulullah Tidak Pernah Cemberut Tidak Pernah Begini Begini Tidak Pernah Menyalahkan Dan Dan Adalah Ahak Rasulullah Sallallahu Waih Wassalam Yang Mulia Artinya Kalau Seseorang Berbaik Bahasa Kepada Yang Di Atasnya Kebosnya Kesepantarnya Dan sebagainya Yang jauh Ibu Ramah Dan sebagainya Bapak Itu Hal Yang Biasa Akhlak Itu Akan Tercermin Pada Hakikatnya Adalah Kepada Orang Yang Dikuasai Oleh Dia Yang Bisa Semana Mana Kita Melakukannya Kepada Yang Membantu Kepada Istri Yang Di bawah Kekuasaannya Dan sebagainya Tadkala Bisa Menjaga Hal itu Maka Itu Adalah Akhlak Yang Sebenarnya Rasulullah Tidak Pernah Memarahi Kepada Anas Dan Kata Pesan Dari Rasulullah Kepada Anas Uktum Sirri Takun Mu'minan Peganglah Rahasiaku Artinya Sembunyikan Rahasiaku Engkau akan Menjadi Orang Mumin Atau Engkau Menjadi Orang Yang Amanah Aku Sedang Bermain Dengan Teman Temanku Dengan Anak Anak Yang Lain Fasallam Alayhina Maka Beliau Mengucapkan Salam Kepada Kami Dan Rasulullah Sallallahu Walaikumsalam Biasa Mengucapkan Salam Kepada Anak Anak Bahkan Rasulullah Sallallahu Walaikumsalam Kan Di dalam Hadis Abu Umair Apa yang Dilakukan Oleh Nukair Ketika Si Abu Umair Ini Anak Kecil Anak Kecil Suka Membawa Burung Dan Pada Waktu Itu Ketemu Lagi Burungnya Tidak Ada Burungnya Tidak Apa Yang Dilakukan Abu Nukair Artinya Itu Bercanda Ngahirian Budak Bukan Ngahirian Dicerikan Ngahirian Supaya Berakrab Dengan Anak Anak Bersalam Mengucapkan Salam Kepada Kami Kemudian Mengutusku Dalam Suatu Keperluan Menyuruh Sesuatu Dalam Suatu Keperluan Kebudak Aku Terlambat Menemui Ibuku Pulangnya Terlambat Kepada Ibunya Anas Tadkala Aku Datang Ke rumahnya Pulang Kata Ibunya Maha Maha Basaka Apa Yang Telah Menahanmu Kenapa Yang membuat Engkau Telat Pulang Maka Aku Katakan Rasulullah 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 Telah Menyuruhku Untuk Suatu Keperluan Ini adalah Rahasia Bu Inilah Rahasia Kata Ibunya Janganlah Engkau Mengabarkan Rahasia Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Kepada Seorang Pun Lihat Siapa Anas Bin Malik Anas Bin Malik Ketika Ditanya Oleh Ibunya Dia Mengatakan Apa Keperluan Rasulullah Apa Disuruh Apa Dan Para Ulama Mengatakan Bahwasannya Ini Sepertinya Berkaitan Dengan Urusan Rumah Tangga Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Yang Tidak Lajak Untuk Ini Didengar Di Apa Namanya Dipegang Oleh Anak Sekecil Itu 8 8 tahun Dan Ketika Ditanya Dia Mengatakan Bahwa Ini Adalah Rahasia Anak Kecil Yang Dewasa Ya Yang Dewasa Tahu Mana Sesuatu Yang Harus Diungkapkan Dan tahu Sesuatu Yang Tidak Boleh Di Diungkapkan Ya Tahu Apa Yang Harus Diungkapkan Dan Tahu Yang Tidak Boleh Diungkapkan Berbeda Dengan Anak Anak Kita Yang Mungkin Terlalu Jujur Ya Kalau Kalau Nanti Ada Ada Yang Datang Bilang Abi Dan Umi Sedang Keluar Ya Ya Datang Lah Datang Saya Umi Mau Istirahat Bilang Aja Gak Ada Datang Lah Ada Ada Abi Dan Umi Ada Tapi Bilangnya Kalau Ada Yang Datang Bilang Aja Lagi Keluar Apa Gak Tahu Itu Adalah Rahasia Gak Tahu Itu Adalah Rahasia Dibilangnya Nanti Kalau Ada Yang Datang Dibilangnya Aja Lagi Keluar Ada Ubi Ada Lagi Istirahat Itu Anak Kita Ini Tahu Ya Dan Apa Yang Dilakukan Oleh Ibunya Ibunya Juga Gak Kepok Ayo Dong Kasih Tahu Masa Sama Ibu Sendiri Gak Kasih Tahu Oh Kekuh Ya Pengen Tahu Urusan Enggak Karena Beliau Seorang Sahabi Yang Ngerti Masalah Agama Ketika Anaknya Anas Tidak Mengatakan Bahwa Itu Adalah Karena Itu Adalah Merupakan Rahasia Maka Janganlah Engkau Kabarkan Rahasia Rasulullah Sallallahu Wala Sallam Kepada Yang Lain Berkata Anas Wallahi Demi Allah Lau Hadastu Bihi Ahadan Kalaulah Aku Menceritakan Hal itu Kepada Salah Seorang Pun Lahadastu Kayak Thabit Tentu Aku Pun Akan Menceritakan Hajat Nabi Itu Kepadamu Wahai Thabit Thabit Itu Teman Mainnya Kepada Teman Main Kan Kadang-kadang Lebih Terus Terang Lebih Terbuka Daripada Kepada Ibu Ibu Sendiri Ini Contoh Dari Anas Bin Malik Bagaimana Beliau Menjaga Rahasia Anak Kecil Menginspirasi Kepada Kita Untuk Bisa Menjaga Amanah Menjaga Rahasia Menjaga Rahasia Bapak Ibu Sekalian Yang dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalil-dalil Yang Tadi Apa Yang Dilakukan Oleh Fatimah Apa Apa Yang Dilakukan Oleh Abu Bakar Apa Yang Dilakukan Oleh Anas Bin Malik Dan Hadis Tentang Masalah Menjaga Amanah Menjaga Rahasia Serta Peringatan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apa Yang Dilakukan Oleh Istri-istri Nabi Sallallahu Wala Sallam Menunjukkan Bagaimana Pentingnya Untuk Menjaga Rahasia Dan Menunjukkan Kepada Kita Sejauh Mana Hirs Mereka Para Sarbu Soleh Untuk Menyembunyikan Rahasia Tersebut Menyembunyikan Rahasia Tersebut Berkata Al-Hafidh Ibn Al-Hajj Dalam Fatul Bari Berkata Ibn Batol Alladhi Alayhi Ahlul Ilmi An-Nasir La-Yubahu Bihi Iza Kana Ala Sabihi Finhu Madarroh Yang Dipegang Oleh Para Ulama Bahwasanya Rahasia Itu Tidak Boleh Disebarkan Apabila Akan Memadarotkan Kepada Pemilik Rahasia Tersebut Ya Apabila Ini Akan Memadarotkan Kepada Pemilik Rahasia Dan Kebanyakan Para Ulama Mengatakan Inna Hu Iza Mata Layal Zamin Kitman Tetapi Apabila Sudah Meninggal Si Pemilik Rahasia Tersebut Tidak Mesti Kita Itu Untuk Menyembunyikannya Makana Yal Zampi Hayatihi Yang Itu Mestid Kita Harus Jaga Ketika Apa Ketika Masuk Hidupnya Kecuali Kalau Itu Berkaitan Dengan Aib Dengan Aib Kalau Berkaitan Dengan Aib Seseorang Walaupun Sudah Meninggal Tetap Harus Dijaga Harus Dijaga Kalau Yang Berkaitan Dengan Amanah Dengan Amanah Kalau Sudah Meninggal Seperti Apa Yang Dilakukan Oleh Fatimah Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Meninggal Maka Rahasia Tersebut Disebutkan Disebutkan Tentang Rahasia Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Karena Itu Bermanfaat Kepada Yang Lain Dan Menjadi Ilmu Dan Menjadi Menjadi Ilmu Berkata Al-Hafid Kultu Aku Katakan Alladhi Yadhar Inkisamu Dhalika Ba'dal Mauti Ilama Yubah Yang Zahir Pembagian Hal itu Bahwasanya Dibolehkan Kalau Sudah Meninggal Dan Mungkin Kadang Menjadi Baik Menjadi Sunnah Walaupun Pemilik Rahasia Itu Membencinya Kalau Berkaitan Dengan Tazkiah Seolah Kalau Kita Menceritakan Seseorang Yang Sudah Meninggal Itu Menjadi Tazkiah Pensucian Bagi Dia Rekomenasi Bagi Dia Berupa Sesuatu Karomah Atau Atau Apapun Yang Terjadi Berupa Kebaikan Kebaikan Ya Kebaikan Kebaikan Maka Tidak Apa-apa Disebutkan Kebaikan Kebaikannya Contoh Ada Seorang Yang Sudah Meninggal Semasa Hidupnya Selalu Sodakoh Secara Sir Maka Disebutkan Bagaimana Tingkah Akhlaknya Yang Baik-baik Ini Disebutkan Walaupun Sudah Sudah Meninggal Walaupun Dia Kalau Hidup Dia Tidak Suka Kalau Disebut Gak Usah Ngomong Tentang Kebaikan Saya Saya Tidak Suka Ya Itu Dibolehkan Ada Sesuatu Yang Dimakruhkan Sesara Mutlak Atau Bahkan Diharamkan Menyebarkan Ransia Kalau Orang Tersebut Sudah Meninggal Wahuwa Alladhi Asyaro Ilahi Ibnu Batol Inilah Yang Diisaratkan Oleh Ibnu Batol Ya Kalau Apa Kalau Sesuatu Yang Akan Mematorotkan Ada Sesuatu Yang Wajib Untuk Mengungkapkannya Berkaitan Dengan Kewajiban Pemilik Rahasia Tersebut Seorang Yang Sudah Meninggal Ada Yang Harus Ditaikan Apa Hutang Rahasia Hutang Itu Bagi Dia Yang Tahu Yang Hidup Anak Anaknya Tahu Kita Kabari Ya Karena Apa Dia Mempunyai Rencana Misalkan Mau Haji Dia Ngomongnya Tidak Ke Anaknya Ya Ketemannya Ya Atau Ke Anak Temannya Saya Pengen Haji Gak Ngomong Ke Anaknya Takut Jadi Pikiran Jadi Anaknya Dulu Ayahmu Itu Pernah Mengungkapkan Pengen Haji Kan Bagus Disampaikan Kepada Anaknya Kemudian Anaknya Bisa Ngebadalin Haji Diharapkan Setelahnya Itu Apabila Disebutkan Ada Orang Yang Bisa Melakukannya Ada Yang Bisa Bayar Hutangnya Ada Yang Bisa Ngebadalin Hajinya Ada Yang Bisa Menunaikan Kewajiban Kewajibannya Itu Dari Walinya Ini Kadang Menjadi Sunnah Kadang Menjadi Wajib Kadang Menjadi Haram Tentang Berkaitan Dengan Aib Tentang Menjaga Rahasia Menjadi Wajib Untuk Disebarkannya Untuk Diungkapkannya Sebagian Orang Kita Mendapatkan Di zaman Sosmed Ini Tidak Ada Sesuatu Yang Tersisa Di dalam Dadanya Kecuali Dia Telah Ungkapkan Semua Telah Ungkapkan Semuanya Rencananya Masa Kecilnya Ininya Itu Rencananya Sebagainya Diungkapkan Diungkapkan Di sosmednya Dari mulai Bangun Tidur Di live Sampai Tidur Kembali Orang Tau Segala Macam Gak ada Rahasia Sedikitpun Ini Tidak Baik Ini Tidak Baik Dan Orang Yang Orang Yang Mengungkapkan Rahasia Kepada Orang Itu Adalah Menjadi Tawanan Dia Kalau Orang Mengungkapkan Rahasia Dia itu Sebenarnya Tertawan Tertawan Dengan Rahasianya Kenapa Tertawan Dia Tidak Bisa Apa Begini Dan Begitu Kenapa Karena Dipegang Rahasianya Oleh Seseorang Tersebut Seolah-olah Tawanan Betul Enggak Ya Saya Saya Manya Kartu Kan Seperti Itu Ya Kan Seperti Itu Jadi Hati-hati Dalam Apa Dalam Mengungkapkan Rahasia Dalam Curhat Harus Dengan Orang Yang Apa Yang Amanah Yang Amanah Syair Mengatakan Apabila Seseorang Salah Dalam Tiga Perkara Maka Jualah Dia Walaupun Dengan Setepuk Apa Namanya Saineteh Sasiuk Walaupun Dengan Se Apa Itu Bantuan Hah Walaupun Semud Sekaf Se Apa Sasiuk Sasiuk Berupa Debu Abu Tahu Abu Abu Sabar Rahasia Sakya Jadi Orang Yang Salah Dalam Tiga Perkara Jualah Dia Dengan Harga Segitu Artinya Apa Tidak Ada Harganya Orang Tersebut Tidak Ada Harganya Salam Yaitu Keselamatan Dadanya Dan Ketamakannya Dan Yang Ketiga Waqid Waqid Manus Sarairi Fil Fu'adi Dan Menyembunyikan Rahasia Di Dadanya Dia Tidak Bisa Menyimpan Rahasia Di Dadanya Ini Sudah Tidak Berharga Lagi Tidak Berharga Lagi Orang Yang Tidak Selamat Dadanya Orang Yang Ketamak Dan Orang Yang Tidak Bisa Menyembunyikan Rahasia Tidak Bisa Menyimpan Rahasia Oleh sebab itu Imam Al-Qahtani Berkata Di dalam Nuniahnya Wahfur Lisirika Fi Fu'adi Kamal Hada Timbunlah Kuburlah Rahasiamu Di Sudut Hatimu Dibikin Malhad Lahad Liang Lahad Yang Bisa Diam Disana Dibikin Liang Sudah Ditaruh Disana Di Liang Lahad Di Sudut Hati Ini Kemudian Kuburlah Kuburlah Dengan Berbagai Macam Kuburan Ditimbunlah Sama Tanah Sama Apa Supaya Kuat Supaya Tidak Tergali Artinya Benar Benar Harus Bisa Menjaga Rahasia Diri Itu Harus Bisa Menjaga Rahasia Sesungguhnya Teman Dan Musuh Dua Duanya Dalam Hal Rahasia Ada Di Kalangan Orang Yang Berpikir Ada Dua Bentuk Ada Dua Bentuk Artinya Musuh Dan Teman Musuh Dan Teman Apa Yang Membedakan Antara Keduanya Adalah Tadkala Memegang Rahasia Kalau Teman Bisa Memegang Rahasia Kita Kalau Musuh Tadkala Mendapat Rahasia Kita Itu Maka Dia Dijadikan Senjata Untuk Menyerang Menyerang Kita Maka Hati-hati Tadkala Kita Apa Tadkala Kita Berpecah Dengan Teman Kita Ya Perihal Teman Kita Sahabat Kita Supaya Tidak Berpecah Dengan Kita Karena Musuh Yang Paling Berbahaya Adalah Sahabat Sendiri Atau Tau Modal Kita Tau Seperti Maka Jagalah Persahabatan Tersebut Apalagi Dia Tau Rahasia Kita Kita Tau Tau Rahasia Jaga Karena Kalau Sudah Terpecah Maka Menjadi Musuh Yang 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 Susah Untuk Dikalahkannya Yang Susah Untuk Dikalahkannya Maka Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Rahasia Rahasia Pribadi Harus Bisa Menjaganya Kalau Curhat Benar-benar Kepada Orang Yang Yang Apa Namanya Yang 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 Bisa Memegang Rahasia Dan Kalau Kita Diamanahi Rahasia Kita Harus Menjaganya Kalau Kita Tidak Mampu Untuk Menjaga Rahasia Maka Udah Gak Usah Dengar Ini Saya Mau Mengatakan Sesuatu Tapi Ini Rahasia Kalau Antum Tidak Mampu Udah Gak Usah Jangan Saya Enggak Bisa Seneng Rahasia Sok Sok Nau Nau Baru Enggak Justru Itu Adalah Amanah Amanah Harus Bisa Menjaga Rahasia Sendiri Dikatakan Dalam Sebuah Sayir Ababila Seseorang Menyebar Rahasia Dengan Lisannya Kemudian Dia Mencelak Kepada Yang Lainnya Dia Mengucapkan Rahasia Kepada Yang Lain Kemudian Yang Lain Ini Menyebarkan Kepada Yang Lain Kemudian Kesel Kenapa Kamu Omongkan Masalah Ini Maka Kata Penyair Mengatakan Bahwa Ah Maka Orang Ini Adalah Dungu Maka Adalah Dungu Kenapa Apabila Dadanya Itu Sempit Untuk Menampung Rahasia Dirinya Karena Kesempitan Dada Sudah Tidak Mampu Untuk Menampungnya Maka Dia Curhat Kan Kepada Yang Yang Terkuat Nah Pasodrulladiyastaudi Usirro Adyak Maka Dada Orang Yang Di Amanah Rahasia Itu Lebih Sempit Lagi Kalau Diri Ini Sempit Apalagi Lebih Sempit Lagi Ngesloba Rahasia Bakal Budal Oke Kan Bakal Bakal Keluar Juga Maka Maka Itu Perlunya Berhati Hati Di Dalam Di Dalam Apa Di Dalam Mengungkapkan Rahasia Jangan Jangan Celak Temanmu Bila Dia Mengungkapkan Rahasia Kita Karena Kita Pun Sempit Dada Kita Untuk Bisa Menahannya Apalagi Dada Orang Lain Lebih Sempit Lagi Dan Ehwan Sekalian Bantulah Kesuksesan Kita Untuk Bantulah Kesuksesan Kita Dengan Cara Menjaga Rahasia Sebagaimana Hadis Rasulullah Sallallahu Wala Sallam Bantulah Untuk Mensukseskan Keperluan Kawanan Kita Dengan Merahasiakannya Karena Sesungguhnya Ya Karena Sesungguhnya Orang Yang Mempunyai Nikmat Itu Mahsudun Adalah Sasaran Untuk Dihasudi Oleh Yang Lainnya Yang Membuat Apa Membuat Tidak Sukses Rencana Mau Melakukan Ini Usaha Di Sana Mau Membeli Sesuatu Di Sini Mau Pindah Kemana Mau Sekolah Dimana Rencana Rencana Itu Sudah Diam Saja Itu Adalah Rencana Rahasia Kita Rencana Rahasia Gak Usah Diomong Gak Usah Diomong Mau Nikah Dengan Sipulana Dia Curhat Kepada Saya Mau Nikah Dengan Itu Saya Senang Dengan Itu Tiba Tiba Malah Temannya Yang Menikahi Kepadanya Kan Bukankah Itu Menyakitkan Ya Diam Diam Saja Dari Rencana Itu Dibantu Dengan Kitman Dengan 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 Menjaganya Dan Bapak Ibu Sekalian Yang dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada Rahasia Yang Yang Sangat Berbahaya Untuk Disebarkannya Yaitu Rahasia Antara Suami Istri Rahasia Antara Suami Istri Suami Menyebutkan Tentang Istrinya Atau Istrinya Menyebutkan Tentang Suami Yang Berkaitan Dengan Hal Hal Urusan Ranjangnya Ini adalah Berbahaya Ini adalah Berbahaya Dan ini Termasuk Dari Kabair Termasuk Dari Dosa Dosa Besar Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Sesungguhnya Seburuk Buruk Orang Di sisi Allah Kedudukannya Di hari Kiamah Seorang Laki-laki Yang dia Bergaul Dengan Istrinya Dan Istrinya Pun Bergaul Dengannya Kemudian Dia Menyebarkan Rahasianya Suami Saya Begini Suami Saya Caranya Begini Isi Saya Begini Ramai Seperti Itu Tidak Tidak Boleh Ini Termasuk Termasuk Kabair Dikatakan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Sesungguhnya Orang Sesungguhnya Orang Yang Melakukan Seperti Itu Dikatakan Adalah Seperti Sayotan Laki-laki Temu Dengan Sayotan Perempuan Kemudian Dia Bersembangan Bersenggama Di Pinggir Jalan Kemudian Orang-orang Melihatnya Sesuatu Yang harus Dijaga Urusan Tersebut Ini Dibukakan Keluar Maka Seolah-olah Semua orang-orang Itu Melihat Kepada Kepada Apa yang Mereka Berdua Lakukan Demikian Jamak Muslimin Yang dimulihkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga Ini Bermanfaat Untuk Kita Semua Dalam Hal Apa Dalam Hal Penjagaan Rahasia Kita Dalam Menjaga Lisan-lisan Kita Menjaga Supaya Tidak Tidak Menyebarkan Rahasia Baik Itu Rahasia Pribadi Ya Maupun Terutama Adalah Rahasia Orang Lain Yang Diamanahkan Kepada Kepada Kita Kita Harus Benar-benar Untuk Bisa Menjadi Orang Yang Amanah Yang Terpercaya Dalam Memegang Amanah Tersebut Semoga Hal Ini Bermanfaat Untuk Kita Semua Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Allah Ilaha Ilaha Anta Astagfiruka Watu Wilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh